Bapak-Ibu, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kepudayaan Kutam Litarat atau yang memakili yang saya hormati Bapak Kepala Seksi khususnya untuk bidang tenaga fungsional dan juga Bapak-Ibu Guru dan seluruh yang hadir dalam suri hari ini. Saya bersama Buk Desi dan teman-teman ini akan menindaklanjuti program penguatan kompetensi guru khususnya untuk pengembangan diri pada sesi yang kedua. Ini dulu kita sudah melakukan pertemuan pertama yang disampaikan oleh Pak Rafiq mengenai assessment kecukupan. Jadi ini adalah satu assessment kompetensi minimal untuk siswa, sudah banyak diupas oleh Pak Rafiq. Pada kesempatan ini sebenarnya kita bersamaan dengan yang kita sampaikan di Bapak-Ibu Kepala Sekolah. Sehingga ini akan kami sampaikan mengenai satu konsep management pengelolaan sekolah yang dikenal dengan istilah balance scorecard. Sehingga ini Bapak-Ibu yang ada di masing-masing sekolah, itu nanti kami kenalkan management sekolah baru ini, yang nanti akan diterapkan insya Allah oleh Bapak-Ibu Kepala Sekolah. Dan Bapak-Ibu tentunya harus mengetahui tentang konsep ini, sehingga pada implementasinya nanti akan bisa mengikuti dengan baik. Dan untuk itu sebelumnya saya akan minta ini tim mahasiswa saya yang kemarin baru menyampaikan program. Jadi ini satu konsep pembelajaran daring yang menggunakan rumit perangkat komunikasi untuk membantu guru dalam melakukan presensi. Mungkin ini saya mohon Mbak Erika. Mbak Erika sudah siap Mbak Erika? Gimana Mbak Erika? Masih mute. Dibuka. Mbak Erika sama teman-teman sudah siap ini? Suaranya kok belum muncul ya? Suaranya Mbak Erika. Suaranya masih belum terdengar. Itu di klik suaranya itu di on-kan dulu ya? Suaranya di on-kan ya? Suaranya ya? Apakah suara saya terdengar Pak? Sudah, ya sudah. Sudah ya. Ini 10 menit disampaikan kepada Bapak Ibu Guru ya. Nanti biar dinilai ya. Hasilnya seperti apa. Setelah itu nanti saya akan nyampaikan materi mengenai manajemen sekolah berbasis balance shortcut. Ini. Silahkan ditampilkan ya. Mohon maaf Pak. Kami perlu untuk di ACC host untuk share screen. Masarik. Tolong Masarik. disampaikan langsung perangkatnya aja gak usah di di perangkatnya jadi ini komponennya rumit itu apa kemudian apa namanya operasinya operasinya seperti apa Mbak Erika jadi gak usah disampaikan seluruhannya jadi perangkatnya untuk pembelajaran ini saja dikenalkan kepada Bapak Ibu Guru langsung di komponen rumit bagian-bagiannya itu kemudian kalau bisa didimukan sudah ya komponennya rumit ya ya silahkan terus next 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 ya ini bisa di next ya langsung ke komponennya rumit ya atau mungkin ini dijelaskan sedikit gak apa-apa yang apa namanya latar belakangnya itu sebelumnya sebelumnya bisa dikenalkan ya silahkan selamat sore salam sejahtera bagi kita semua terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempersanakan kami dan dari ini dengan mengakletkan teknologi merupakan satu-satunya sudatan yang dapat menghubungkan guru dan siswa dalam pembelajaran dan harus bertatap muka tetapi dalam pengetian yang dilakukan oleh Sundandra para guru masih kurang tertib dalam melakukan presensi terhadap siswa karena mengalami kesulitan atau pergelapan selaku padahal menurut video one semakin tinggi tingkat keadilan siswa semakin tinggi asal belajar yang dicapai segitu juga dengan sebaliknya dari asum observasi awal kami yang kami lakukan di SMK Muhammadiyah 2 Malang pembelajaran saat ini dilaksanakan secara daring sesuai dengan anjuran pemerintah pembelajaran daring ini dilaksanakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet sebagai media yang dapat penunjang kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan sebagaimana mestinya beberapa media yang saat ini sering digunakan itu seperti aplikasi video conference kemudian contohnya Zoom Meeting Google Meeting Google Classroom dan aplikasi WhatsApp namun ternyata dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring masih terdapat beberapa hambatan yang sering dihadapi oleh guru saat melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan platform video conference yang satu permasalahannya yaitu sulitnya mendetekti kehadiran siswa yang bergabung dalam proses pembelajaran yang itu mungkin diakibatkan oleh gangguan jaringan internet sehingga siswa yang mengakses platform tersebut dapat keluar dari video conference dan persengaja nah hal tersebut hal inilah yang melantar belakangi penelitian kami sehingga kami berinisiatif mengembangkan rangkat komunikasi bernama rumit dengan perunggulan presisi otomatis selanjutnya akan disampaikan oleh rakan saya baik selanjutnya saya Rikan akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian dari pengembangan rumit ini yang pertama mengembangkan perangkat komunikasi rumit berbasis presensi otomatis untuk menunjang pembelajaran daring yang kedua mengetahui efektivitas perangkat komunikasi rumit dalam kegiatan pembelajaran daring di masa pandemi dan yang ketiga mengetahui peningkatan kinerja guru setelah menggunakan perangkat komunikasi rumit terkeluaran dari penelitian kami yaitu pertama website video conference presensi otomatis berupa rumit yang kedua publikasi artikel ilmiah pada jurnal keterakreditasi dan yang ketiga hak kekayaan intelektual berupa hak cipta selanjutnya metode yang kami gunakan yaitu yang pertama menggunakan desain penelitian pengembangan NRD suaranya mute suaranya mute keklik ya metode penelitian yaitu menggunakan desain penelitian yaitu penelitian pengembangan RND dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang pada Juli hingga dengan Juli Agustus tahun 2021 dengan variabel penelitian yaitu pengembangan perangkat komunikasi video conference berupa rumit dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi wawancara serta dokumentasi instrumen penelitian yang digunakan yaitu keaktifan belajar siswa dan hasil belajar siswa analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif dan teknik analisis kualitatif selanjutnya hasil penelitian dari pengembangan ini yaitu yang pertama dilakukannya perencanaan penyusunan pemodelan program WhatsApp rumit dan kedua pembuatan perangkat komunikasi rumit sesuai dengan desain rancangan yang disusun pada tahap sebelumnya dengan potensi hasil yaitu yang pertama peningkatan kinerja guru rumit digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat efektivitas presensi otomatis dari siswa demi membantu kinerja guru selama pembelajaran daring yang kedua penggunaan produk oleh masyarakat yaitu rumit dapat membantu melakukan presensi otomatis secara online terlebih pada masa pandemi COVID-19 saat ini produk ini telah diterima untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang ketiga mendapatkan hak kelainan intelektual pemerolehan hak kekayaan intelektual berupa hak cipta kemudian yang terakhir rumit dilaksanakan di Muhammadiyah 2 kota Malang selanjutnya hasilnya sekarang hasilnya ya hasilnya itu yang komponen perangkatnya nanti dikenalkan kepada Bapak-Ibu Guru harus dicoba berikut dokumen dokumentasi penelitian kami yang sudah dilakukan selanjutnya pada implementasi penggunaan permintaan disampaikan oleh rekan saya baik terima kasih atas waktunya seperti ini Bapak-Ibu sekalian dokumentasi atas website rumit yang pertama ini ada tampilan landing page yang memperkenalkan profil rumit kemudian ada juga tentang dan juga menjelaskan mengenai fitur-fiturnya website rumit ini dapat diakses pada laman www.webrumit.com tetapi pada saat ini masih dalam tahap konfigurasi di web servernya seperti itu kemudian ini juga masih dalam landing page ada perkenalan tim dan juga kontak kemudian ini adalah tampilan login kemudian ada juga register dan juga dashboard siswa jadi sebelum menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam website rumit ini user diperkenankan untuk mendaftar terlebih dahulu kemudian kemudian jika sudah mendaftar masuk menginputkan username dan password kemudian login dan masuk pada template dashboard kemudian user selain bisa masuk ke dalam dashboard disitu ada menu edit profile kemudian ada admin rumit terus melihat meeting history kemudian ini dokumentasi uji-coba website rumit kami yang pertama ada tampilan uji-coba video conference kemudian tampilan uji-coba live chat dan juga tampilan untuk share screen nah ini adalah fitur yang kami kembangkan dalam website ini yaitu presensi otomatis jadi alur dari website yang kami kembangkan itu adalah user masuk ke dalam website rumit ada tiga privilege yang pertama yaitu guru masuk sebagai guru dan juga masuk sebagai siswa nah untuk guru mendapat fitur dapat mendownload para siswa yang telah ikut dalam room meeting seperti itu sehingga memudahkan guru dalam melakukan presensi terhadap siswa itu adalah tampilan hasil dari uji-coba presensi otomatis dapat di download dalam bentuk file pdf seperti itu terima kasih baik ini tidak bisa didimukan Pak Erika terangkatnya sementara ini masih tertendela dikonfigurasi Pak masih proses konfigurasi oh gitu ya jadi belum tuntas ini ya baik saya sampaikan kepada Bapak Ibu Bapak Ibu itu tadi mahasiswa saya itu saya minta untuk mengembangkan satu perangkat kalau untuk presensi siswa itu secara otomatis di dalam proses pembelajaran daring ini selama ini yang dilakukan di sekolah bagaimana untuk di sekolah Bapak Ibu untuk presensinya kalau kita pembelajaran daring Google Form Pak Google Form Pak Oh pakai Google Form ya pakai Google Form itu yang harus diisi oleh anak-anak ini ya nah ini saya lihat memang membutuhkan waktu di dalam proses presensi itu oleh guru kemudian yang kedua ketertiban saat melaksanakan presensi itu juga kurang bisa didetasi dengan baik oleh para guru gitu ya sehingga ini disediakan fitur ini bisa merekam dengan baik dan budget ditampilkan pada setiap saat untuk presensi itu ini sehingga ini dikembangkan oleh tim dari VIP ini untuk perangkat pembelajaran daring ini mudah-mudahan nanti bisa sempurna hasilnya kalau sudah bisa ditampilkan ya Mbak Erika untuk perangkatnya ini kepada Bapak Ibu Guru nanti pada saat sudah selesai jadi ini tapi saya pikir ini juga suatu langkah yang baik untuk bisa membantu menunjang proses pembelajaran yang efektif bagi para guru mungkin kelebihan-kelebihan yang nanti bisa dituliskan di dalam penduannya itu baik Bapak Ibu berikutnya saya akan menyampaikan mengenai satu model manajemen sekolah ini yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang nantinya juga akan diterapkan di sekolah bila perangkatnya ini insyaallah apabila sudah selesai ini saya akan menyampaikan satu model pengelolaan sekolah yang berbasis pada TIK ini kalau tadi itu pembelajaran nanti ini saya sampaikan di sini mungkin bisa sudah bisa diamati Bapak Ibu semua sudah sudah bisa Bapak baik ini peran dari kepala sekolah itu sebenarnya tidak hanya sebagai pendidik sebagai manajer juga administrator supervisor leader inovator motivator juga ini Bapak Ibu pun nanti pada kesempatan yang lain juga insyaallah akan menjadi kepala sekolah jadi oleh karena itu ini materi ini saya kira juga penting nah ini sebenarnya yang peran utama itu ada dua yaitu sebagai leader dan manager nah leader ini yang membawa kemajuan sekolah melakukan perubahan perubahan menyampaikan visi kemajuan sekolah dan menanamkan pada seluruh anggota itu adalah peran leader kalau manajemen itu menyusun program sekolah itu mungkin Bapak Ibu dilipatkan dalam menyusun program sekolah merencanakan mengorganisir mengkoordinir sampai dengan mengontrol pelaksanaan program itu nah ini intinya di human relation harus ada hubungan yang baik antara pimpinan dengan anggota nah intinya ini ada di komunikasi baik lisan maupun tertulis ini nah Bapak Ibu kalau perannya leader itu disini menanam manajemen bisa bekerjasama mendengarkan keluhan anggotanya mengambil keputusan menggerakkan sabar dan penuh senyum berkomunikasi dengan baik ini peran seorang pimpinan kepada anggotanya kalau sebagai manajer beda beda kalau manajer itu bisa dilihat dari dua fungsi Bapak Ibu yang pertama adalah fungsi manajemen mulai dari perencanaan sampai pengawasan yang kedua itu bidang garapannya subtansinya itu ada enam yang utama Bapak Ibu yang pertama ini peserta didik ini mengelola ini mulai perencanaan penerimaan siswa baru promosi pendaftaran seleksi sampai nerimaannya kemudian siswanya itu dikelompokkan dipina dan di belajarkan dengan baik sampai pada pelulusan ini adalah tugas bidang manajemen peserta didik ini tugas sekolah-sekolah yang kedua itu adalah fasilitasnya harus bagus ini kemudian ini ada sarana ada prasarana sarana itu yang langsung menunjang proses pembelajaran kayak ruang kelas dan lain-lain itu ada alat dan bahan digunakan di dalam BBM itu termasuk sarana prasarana itu yang tidak secara langsung tetapi juga menunjang proses penyelenggaraan pendidikan seperti halaman sekolah jalan ke sekolah toilet kamar mandi dan lain-lain itu termasuk prasarana ini harus direncanakan diadakan mana yang perlu diadakan diinventarisasi digunakan dipelihara dan bila sudah rusak tidak bisa diperbaiki ya harus dihapuskan sampai ada pelaporan secara kontinu dan ini sentralnya ada di pembelajaran ini sentral jadi disitu ada perencanaan mulai pengembangan kurikulum pengembangan silabi penyusunan kalender pendidikan penyusunan program perjataunan penyusunan program semester jadwal pelajaran tugas mengajar sampai pengembangan RPP-nya penyusunan RPP itu termasuk di pembelajaran di perencanaan dan implementasinya di dalam class apun di low class dengan menggunakan strategi pembelajaran yang inovatif dan bervariasi itu termasuk pelaksanaan dan yang terakhir harus ada evaluasi proses dan hasil pembelajaran kemudian berikutnya mengenai ketenagaan juga begitu sekolah itu harus merencanakan menganalisis kebutuhan kemudian mengadakan mengwinaan dan mengembangkan dan memberikan kesejahteraan serta melakukan penilaian kinerja dan pemberhentian pada saatnya ini terkait dengan pengelolaan ketenagaan berikutnya di keuangan juga harus baik mulai penyusunan RKAS jadi ini rancangan kegiatan dan anggaran sekolah itu harus disunuh dengan baik dan diterima keuangan itu dan digunakan secara efektif dan efisien serta dibugukan dengan baik sampai pada pengespegian penyusunan laporan keuangan terus tertib dan yang terakhir program humasnya juga harus jalan jadi hubungan dengan orang tua siswa komunikasi dengan masyarakat itu juga harus berjalan baik sehingga orang tua siswa maupun masyarakat memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan penikian sekolah oleh karena itu program humas itu harus susun setiap tahun dan diimplementasikan dengan menggunakan berbagai teknik komunikasi dan nantinya perlu ada evaluasi program humas di akhir tahun ajaran dan ini sebagai dasar untuk penyusunan rencana selanjutnya baik baik bapak ibu sekolah bapak ibu ini saya kira perlu adanya perubahan tidak mungkin membawa kemajuan kalau tidak dilakukan perubahan sistem perubahan itu ada berbagai macam ada yang sifatnya individual ada yang kelompok ada yang organisasi ini perubahan seram nyuruh tidak hanya SDM nya bisa juga peralatannya fasilitasnya itu dikembangkan sesuai dengan era teknologi yang ada dewasa ini ini saya akan nyampaikan satu pendekatan baru di dalam pengelolaan sekolah yang kita sebut balance shortcut balance shortcut itu adalah sebenarnya pertamanya adalah merupakan metode penilihan kinerja organisasi tetapi pada perkembangan selanjutnya ini digunakan untuk mengelola sekolah mengelola organisasi termasuk sekolah sehingga mengukur kinerja sekolah itu bisa dengan perspektif balance shortcut itu ada empat macam kalau di sekolah itu ada visi dan misi di strategi sekolah itu disusun diambil berdasarkan hasil analisis lingkungan baik internal atau eksternal kemudian disusun perencanaan strategis dan perencanaan diimplementasikan dan dikontrol dengan baik sehingga diukur ketercapaian terhadap tujuan visi itu apa ya ini kondisi sekolah yang akan datang yang kita harapkan itu seperti apa menjadi sekolah dasar yang unggul sekaligus sebagai rujuan untuk pengembangan lembaga dasar di Jawa Timur misalnya itu menjadi visi atau secara nasional juga menjadi visi misinya itu action untuk mencapai itu misalnya menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dan inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul strategi yang diambil itu bisa dengan melalui strategi pertumbuhan berfokus pada hasil yang paling baik dan juga mempertahankan posisi yang sudah baik ini adalah strategi yang diambil tujuannya ini adalah bisa di sujuan strategis itu yang terkait dengan energi strategis selama tahun dan bisa dijabarkan menjadi program kerja tahunan atau target tiap tahun ajaran sehingga ini ada empat hal Bapak Ibu yang perlu dilihat di dalam pengelolaan sekolah itu yaitu dari sisi kepuasan orang tua dan masyarakat ini sebagai pelanggan jadi ini harus kita utamakan di dalam pengelola sekolah proses internal harus selalu dilakukan inovasi pembaruan pembaruan keuangannya harus sehat dan juga terdapat pembelajaran dan pertumbuhan artinya sumber daya manusia ini terus berkembang mekanisme dan prosedur di dalam pengelolaan juga dikembangkan sehingga menjadi lebih baik di dalam sisi pengelolaannya ini juga merupakan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sehingga ini saya sampaikan empat hal ini Bapak Ibu yang menjadi ajuan untuk memajuan sekolah harus keuangannya cukup dukungan orang tua dan masyarakat sekuat proses pembelajaran dilakukan secara efektif dan berkualitas dan sumber daya manusia itu harus dikembangkan guru guru terutama dan tenaga pendidikan harus terus berkembang dan juga prosedur mekanisme pengelolaan organisasi sekolah itu harus terus dikembangkan kalau sekarang tidak ada TIK ya harus ditambah TIK-nya kalau sekarang masih menggunakan manual harus dikembangkan secara online jadi ini harus sejalan-jalan perkembangan TIK yang ada dan untuk mencapai itu Bapak Ibu ada yang seperti pemicu kinerja faktor yang mendorong bisa mencapai tujuan ini harus menjadi perhatian sehingga nanti indikator pencapaian tiap target itu bisa diketahui secara lebih jelas dan itu harus ada inisiatif strategis yaitu cara utama yang harus dipilih untuk mencapai tujuan strategis jadi ini sekolah punya tujuan strategis kita identifikasi apa yang bisa mendorong tercapainya tujuan strategis itu kita mencapai menjadi indikator pencapaian dan kita target dengan jangka waktu tertentu untuk itu gunakan strategi yang jitu untuk mencapainya sehingga ini Bapak Ibu sebagai contoh kalau biaya sekolah itu harus ditingkatkan pengelolaannya harus ditingkatkan penerimaannya diperbanjak pengeluarannya itu yang efisien sehingga keuangan sekolah menjadi sehat kalau dari sisi kepercayaan orang tua dan mali murid dan masyarakat terus-terus ditingkatkan caranya hasil-hasil belajar di sekolah itu harus lebih ditingkatkan dan juga tingkat kepuasan dari orang tua juga harus kita lihat kita ukur sehingga ini nanti indikatornya jelas dilakukan berapa tahun ini bisa meningkatkan hasil belajarnya itu nilainya dan dukungan dari masyarakat itu ini harus dirumuskan secara jelas dari sisi internal maka ini hasil belajar kompetensi harus dicapai secara maksimal dan itu perlu memilih program-program yang memiliki value added jadi yang prioritas kalau yang tidak memiliki value added activities ini tidak perlu yang tidak membawa penambah nilai prestasi ini harus dibuang diganti dengan program-program kegiatan yang mengajuk ke sana sehingga ini indikatornya juga dirumuskan bahwa anak-anak itu sudah puntas tanpa remedial kemudian presentasi dari kegiatan yang tidak bermanfaat itu bisa dikurangi ini ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang efektif untuk meningkatkan modus sekolah itu kemudian SDM-nya juga harus terus ditingkatkan bapak-ibu ini mengikuti kegiatan ini juga salah satu sarana untuk meningkatkan SDM nanti bapak-ibu tendi juga demikian harus ditingkatkan sehingga ini nanti guru-gurunya terlatih staff-nya terdidik sehingga ini bisa menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga programnya apa yaitu pengembangan SDM seperti ini sehingga nanti disusun di dalam suatu program kerja masing-masing perspektif itu dalam sangka waktu 5 tahun nanti meningkat dan ini memang harus dijabarkan menjadi program kerja tahunan dengan cara ini bapak-ibu nanti ini yang saya tawarkan yang saya kembangkan ini bersama kudesi dan kawan-kawan ini adalah ini visi dan misi sekolah itu bisa dicapai dengan melihat menganalisis kondisi internal dan eksternalnya kemudian disusun perencaan strategis yang memperhatikan 4 hal itu puasan pelanggan keuangan proses internal pembelajaran dan pertumbuhan dan ini harus kita implementasikan nanti kita ukur hasilnya dan ini kita cek apakah visi dan misi sekolah kita itu sudah tercapai nah oleh karena itu bapak-ibu ya ini saya lanjutkan bapak-ibu sehingga nanti sekolah itu menusun program kerja ini setiap tahun ajaran dari sisi proses internal apa nanti target yang dicapai dan strateginya dengan apa siapa nanti adikasi waktunya bagaimana tempatnya gimana dan ini di masing-masing program kerja ini nanti akan menjadi sarana bisa mencapai visi dan misi sehingga saya menggunakan 4 tanyaan utama apa program kerjanya tujuannya untuk mencapai target apa siapa nanti yang diserai tanggung jawab untuk melaksanakan strategi apa yang diambil jadwalnya kapan dilaksanakan dan tempatnya dimana untuk merealisasinya ini menjadi pertanyaan-pertanyaan utama sehingga ini masing-masing nanti bisa tercapai nah ini saya kira konsep yang saya sampaikan di sekolah bapak-ibu ya apakah hal ini sudah dilakukan ini saya belum tahu jadi oleh karena itu nanti saya minta pasukan dari bapak-ibu semua dan ini nanti yang akan kita kembangkan nanti akan kita kembangkan dan ini nanti akan kita mudah-mudahan menjadi salana untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah bapak-ibu semua saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kalau ada hal yang perlu ditanyakan kami persilahkan kami persilahkan monggo bapak-ibu monggo bapak-ibu sudah ada pertanyaan yang mau didiskusikan atau sharing pengalaman monggo silahkan bapak-ibu kami beri waktu monggo ada yang ditanyakan bapak-ibu monggo atau sudah jelas kira-kira materi nanti akan kami share di dalam stat ini ya nanti mas Arief minta tolong di share untuk bapak-ibu semua dan kemudian nanti kita akan kita akan mengkaji lebih jauh dari apa yang sudah disampaikan oleh bapak-ibu semua monggo program ini nanti akan berjalan selama 32 jam ya mungkin 4 kali ketemuan bapak-ibu sekaligus nanti akan kita terbitkan surat pengembangan diri ya sertifikat untuk pelatihan ini selama 32 jam dan itu nanti yang kami harapkan bisa ditandatangani oleh BIP dan bersama dengan dinas pendidikan dan kebudayaan ini ya bapak-ibu yang ikut ada 60 guru ya saya harapkan nanti bisa sampai selesai program ini gitu ya sedangkan untuk program-program yang berhasil kami kembangkan nanti bisa juga diterapkan di sekolah bapak-ibu semua oke saya kira itu ya jadi yang bisa saya sampaikan tambahnya kami persilahkan kalau misalnya masih ada pertanyaan yang perlu ditanyakan yang belum jelas dan mungkin program kemarin sudah disampaikan mengenai asesmen nanti pada kesempatan lain nanti akan kita rancang dengan yang lain mungkin pembelajaran pembelajaran yang belum tapi terus terang nanti akan kami kaitkan dengan program manajemen sekolah sehingga ini dari bapak-ibu pas sekolah bisa match dengan apa yang sudah diterima oleh bapak-ibu semua saya kira begitu monggo kalau ada yang perlu ditanyakan kami persilahkan sudah cukup kira-kira sudah cukup jelas yang saya sampaikan kalau selama ini untuk menyusunan program kerja sekolah itu harus hanya di tangan oleh bapak-ibu kepala sekolah atau bapak-ibu guru dilibatkan di dalam pengembangan programnya bagaimana bapak-ibu selalu dilibatkan pak dilibatkan ya ya selalu memang harus begitu ya jadi ini harapnya nanti itu bisa memperbaiki program yang sudah ada jadi ini nanti supaya bisa membawa kemajuan untuk sekolah ini harapannya ini harapannya ada pertanyaan mungkin di catur bapak oh iya ini pak ini ya dari bu bu Nurul ya rumitnya tadi masih masih disempurkan disempurnakan tim tadi nanti kalau memang sudah fit bapak-ibu saya minta ditampilkan lagi nanti ke bapak-ibu guru jadi nanti ini konfigurasinya kelihatannya belum selesaikan itu saya pikir itu sudah selesai kalau di pengembangan kurikulung kau emang begitu bu nanti saya sabar nanti saya ceknya kembali untuk pengembangannya jadi ini akan membantu untuk proses apa ya proses presensi otomatis yang secara daring karena saya pikir dengan adanya pandemi ini itu meskipun nanti sudah reda pada kesempatan tertentu barangkali kita juga akan menggunakan TIK diada komunikasi daring itu sehingga latihan ini saya kira penting entah itu kegiatan ekstra atau kegiatan yang lain jadi ini yang dilakukan secara online itu akan sangat membantu ada pertanyaan lagi ada pertanyaan lagi saya dicat contoh program yang baik dan benar misalnya tentang program pengembangan kurikulum apakah ada contoh seperti itu Bapak oh ya ini karena ini berbasis kondisi kondisi internal dan eksternal saya kira programnya itu program saya kira setiap sekolah itu punya program baik untuk pembelajaran untuk pengembangan peserta didik itu saya pikir yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ini saya kira bisa menjadi contoh jadi ini ini saya kira bisa menjadi contoh nah ini salah satu salah satu format yang bisa di bisa di perkembangkan salah satu format ini tetapi tidak harus begini jadi program yang paling cocok itu tentunya harus berbasis kondisi sekolah misalnya ya di dalam pengembangan SDM aspek pembelajaran pertumbuhan itu guru-guru itu setelah identifikasi kekurangan dimana mungkin kurang dari sisi kompetensi untuk assessmentnya di dalam lakukan assessment pada anak-anak itu berarti di dalam program ini harus muncul program itu harus muncul program penguatan kompetensi untuk melaksanakan assessment bagi guru jadi ini harus berbasis pada kondisi demikian juga pada proses internal sekelama ini guru-guru itu hanya menggunakan pembelajaran konvensional sedangkan yang menggunakan berbasis TIK itu belum menguasai misalnya disitu ada program-program pembelajaran yang menggunakan sistem perangkat sistem TIK itu belum dikenal disitu nanti berarti di dalam perumusan program kerja itu harus muncul meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan perangkat TIK dalam pembelajaran daring misalnya ini saya kira program yang baik harus berbasis kondisi internal eksternal sekolah UMAS yang selama ini dukungan partisipasi orang tua itu lemah tidak ada selama ini yang dilakukan dalam program UMAS itu hanya melakukan pertemuan misalnya sekarang ini di eksplorasi kira-kira mana teknik-teknik untuk menjalin hubungan dengan masyarakat itu yang efektif kalau selama ini komunikasinya terbatas hanya dengan ibu-ibu dengan bapak-bapak kurang maka dicari solusi untuk melakukan komunikasi itu mana yang paling bisa dilakukan bersama bapak misalnya itu selama ini pertemuannya hanya sebatas pertemuan-pertemuan formal sekarang dicoba dikembangkan laporan-laporan yang lebih besar yang lebih jelas kepada orang tua sehingga komunikasi antara sekolah dengan orang tua siswa itu semakin jelas sehingga lama-kelamaan dukungannya kepada sekolah akan menjadi besar ini contoh program-programnya Bapak-Ibu jadi ini saya kira bisa dikembangkan kalau saya memberi contoh ada program kerjanya fakultas ini kami susun sampai rinci ini bisa diukur dievaluasi target kinerjanya berapa persen pada akhir tahun anggaran itu untuk buder ini tidak tercapek berarti harus disusun anggaran berikutnya untuk program berikutnya itu ya rinci kalau kita bidangnya tiga ada subtansi akademik kemasiswaan dan juga fasilitas sarana-prasarana pendidikan ini ini yang utama termasuk di dalamnya keuangan Bapak-Ibu standar nanti kedelapan standar pendidikan itu yang nanti bisa menjadi aduan untuk pengembangan sekolah sehingga ini sebelum ada kebicaraan baru dari kementerian saya kira itu menjadi pertimbangan tetapi untuk membahas kemajuan sekolah komponen-komponen balance korekat ini bisa menjadi prioritas untuk pengembangan karena ini nanti justru yang akan menjadi sarana kemajuan sekolah saya kira begitu Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan ada lagi Bapak-Ibu yang ditanyakan ini tiap sekolah tidak sama karena walaupun patoan besarnya itu memang harus sama seperti yang diharapkan atau diberikan perdoman oleh kementerian itu dan dinas pendidikan tetapi variasi setiap sekolah kan kondisinya tidak sama mana yang menjadi skala prioritas dan mana yang bisa menjadi tadi value tadi value added activities tadi itu yang untuk mencapai target itu tiap sekolah tidak sama misalnya sekolah A disana SDM nya memang bagus-bagus berarti ini tetap dipertandingkan ditingkatkan lagi tetapi proses internalnya masih belum efektif ini tidak ada koordinasi dan tidak ada satu diskusi rapat yang intent untuk memberdayakan guru-guru yang berkualitas itu untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program sekolah justru itu koordinasinya harus ditingkatkan disitu mungkin di sisi lain fasilitasnya disana yang masih kurang dan ini sangat menggambat sehingga alokasi anggaran lebih banyak digunakan untuk itu dan di sisi lain itu harus ada strategi yang diambil untuk pengembangan sarana itu untuk pemanfaatan proses pembelajaran jadi tiap sekolah saya kira tidak sama yang skala prioritas untuk program kerjanya itu tapi semua untuk mencapai peningkatan mutu di setiap sekolah dan ini bapak ibu para sekolah memang harus sering koordinasi dengan bapak ibu guru dalam rangka untuk bisa merealisasi itu semua saya kira begitu bapak ibu ya jawaban dari saya ada lagi yang ditanyakan bapak ibu atau sudah cukup kalau sudah cukup ini sisa waktu saya kira nanti sama dengan yang sudah dilakukan pada minggu yang lalu nanti bapak ibu mohon masukannya oh iya ini ada dari bu Sri Andayani ini masih sedang kami kembangkan bapak ibu bu Andayani jadi saya aplikasi ini masih sedang kami kembangkan nanti ini sebenarnya begini kalau sebenarnya sekolah itu kalau mau mengembangkan untuk administrasi e-office bisa bisa ini nanti akan dikembangkan programnya oleh sekolah tetapi memang anggaranya itu memang harus disiapkan untuk itu di sekolah itu mengembangkan aplikasi administrasi ini yang kita kenal dengan e-office misalnya sehingga surat-menyurat itu sudah menggunakan e-office program pembelajaran ini juga LMS jadi learning management system bisa saja sekolah mengembangkan itu sehingga proses pembelajaran itu berbasis TIK tapi anggarannya cukup besar ini yang nanti akan kami kembangkan Bu Sri ini adalah aplikasi untuk manajemen berbasis sekolah di dalamnya nanti ada barangkali nanti ada pengkat untuk menyusun program sekolah itu sama untuk mengimplementasikannya itu ada program aplikasi untuk itu sampai bagaimana mengevaluasi keberhasilannya nanti kami coba ini menjadi masukan di dalam administrasi sekolah nanti bisa dimasukkan disitu kalau itu memungkinkan nanti kami coba kesana ini baru awal kami akan mengembangkan perbasis TIK ini ada lagi Bapak Ibu yang bisa yang ditanyakan kalau tidak ada sisa waktu ini 30 menit maupun bantuan dari Bapak Ibu seperti kemarin untuk mengisi insumen yang intinya nanti akan beri masukan masukan kita kami dalam rangka untuk bisa mengembangkan program sekolah ini jadi ini saya kira yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini Bapak Ibu ini nanti akan berlanjut paling tidak maksimal nanti 4 kali pertemuan nanti saya diakhiri dengan satu pengakuan terhadap kegiatan pengembangan diri ini yang kita keluarkan sertifikat 32 jam jadi ini nanti ini adalah pertemuan yang kedua yang ketiga mudah-mudahan nanti program aplikasi itu sudah bisa kita coba untuk tampilkan mudah-mudahan kalau tidak mungkin di pertemuan yang keempat nanti ada sesi penguatan lagi untuk guru di bidang pembelajaran untuk para sekolah nanti di bidang manajemen di sana baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu di pertemuan sore hari ini mohon maaf bila ada yang kurang berkenaan terima kasih atas partisipasinya nanti untuk pengisian instrumennya kami mohon bantuan Ibu Desi untuk bisa memoderatori sekaligus nanti Ibu Desi bisa menutup untuk kegiatan ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semua wassalamualaikum wassalamualaikum wabarakatuh terima kasih Bapak sama-sama Ibu sama-sama Bapak terima kasih Pak Dehkan Bapak Ibu mau ditunggu link untuk G-Form ini sudah di-share oleh Mas Arief di chat Bapak Ibu nanti bisa langsung klik pada link yang sudah di-share oleh Mas Arief tersebut monggo Bapak Ibu kita sudah masuk pada link G-Form monggo Bapak Ibu bisa memulai mengisi lembar demi lembar sudah tampil Bapak Ibu sudah bisa terlihat ketika di-click silakan Bapak Ibu untuk mengisi jika ada yang perlu ditanyakan pada isian tersebut monggo langsung saja menanyakan ke kami kami silakan Bapak Ibu untuk mengisi kita sudah selesai juga boleh menginfokan ke kami maturuan Bapak Ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati